Intro Selamat datang di channel Baca Buku Penyedia Audiobook Indonesia Kali ini saya akan bacakan sebuah buku dari Simon Sinek Dengan judul Leaders Eat Lost Cara pemimpin sejati menginspirasi loyalitas Kerjasama dan keberhasilan tim Kita awali dari bab 1 Perlindungan dari atas Malam itu awan hitam memenuhi langit Bulan dan bintang tertutup awan Hanya gelap yang ada Satu pasukan perjalanan melewati lembah Jalur yang berbatu itu membuat mereka berjalan sangat lambat Yang lebih buruk lagi mereka tahu mereka sedang diawasi Setiap orang dalam pasukan itu tegang Saat itu belum satu tahun sejak serangan 11 September Pemerintah Taliban baru saja jatuh setelah diserang oleh pasukan Amerika Serikat Karena mereka menolak menyerahkan Osama bin Laden Pemimpin Al-Qaeda Di wilayah tersebut terdapat banyak pasukan operasi khusus Yang melaksanakan berbagai misi yang hingga hari ini tetap dirahasiakan Pasukan yang berjalan melewati lembah itu termasuk salah satu pasukan Yang melaksanakan salah satu misi tersebut Pasukan yang terdiri atas 20 orang itu beroperasi jauh di dalam wilayah musuh Dan baru saja menangkap target bernilai tinggi Demikian sebutan pemerintah Amerika Serikat Mereka sekarang berjalan melintasi lembah di pegunungan Afganistan Mengawal target bernilai tinggi itu menuju rumah persembunyian yang aman Terbang di atas awan tebal malam itu adalah Kapten Mike Droley Yang dikenal dengan julukan Johnny Bravo Kecuali deru mesin pesawatnya Di atas awan itu suasana sangat tenang Ribuan bintang bersinar di langit dan bulan menerangi permukaan awan begitu terang Sehingga seperti lapisan salju yang baru turun Sungguh pemandangan yang sangat indah Johnny Bravo bersama pilot pesawat pendukungnya Terbang berputar-putar di atas awan menggunakan pesawat A-10 Yang dikenal dengan sebutan Wartek Babi Hutan Afrika Keduanya siap-siaga memberikan bantuan kepada pasukan di darat A-10 secara teknis bukan jet tempur Melainkan pesawat serang Pesawat yang relatif berkecepatan rendah dengan satu kursi Dan bersenjata lengkap ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada pasukan di darat Tidak seperti jet tempur lain A-10 tidak cepat dan tidak ramping Sesuai julukannya Tetapi pesawat ini menyelesaikan tugasnya dengan baik Idealnya baik para pilot A-10 di udara maupun pasukan yang ada di darat Lebih suka jika bisa saling melihat Melihat pesawat di atas mereka Pasukan di darat tahu ada seseorang yang menjaga mereka Sehingga kepercayaan diri mereka semakin kuat Sementara itu Para pilot yang melihat pasukan di darat Memiliki keyakinan besar Dapat melindungi mereka dan memberi bantuan jika diperlukan Namun Malam itu awan gelap menutupi pandangan Dan medan di bawah adalah pegunungan Afganistan Satu-satunya jalan untuk saling mengetahui Adalah tetap menjaga kontak radio Karena pandangan terhalang awan Johnny Bravo tidak bisa melihat apa yang dilihat pasukan darat Tetapi dia bisa merasakan apa yang dirasakan pasukan tersebut melalui radio Ini cukup untuk mendorongnya bertindak Mengikuti nalurinya Johnny Bravo memutuskan untuk melawan cuaca Turun ke bawah awan Hingga dia bisa melihat apa yang terjadi di darat Itu langkah berani Dengan awan yang menggantung tebal Badai yang tersebar di wilayah tersebut Johnny Bravo harus terbang di atas lembah Dengan bentangan penglihatan yang berkurang Karena ia mengenakan kacamata malam Terbang dalam kondisi cuaca seperti itu sungguh sangat berbahaya Bahkan untuk pilot yang paling berpengalaman sekalipun Johnny Bravo tidak diperintahkan untuk melakukan manuver berisiko itu Kalaupun ada perintah Mungkin dia diminta tetap berada di atas awan Dan menunggu sampai dia mendapat panggilan permintaan bantuan Namun Johnny Bravo bukanlah pilot biasa Meskipun berada ribuan kaki di atas daratan Dan berada di dalam kokpit pesawat yang aman Johnny Bravo merasakan kecemasan pasukan di darat Terlepas dari bahaya Dia tahu bahwa terbang di bawah awan adalah tindakan yang tepat Dan bagi Johnny Bravo Itu artinya dia tidak mempunyai pilihan lain Lalu Saat dia bersiap turun ke bawah awan menuju lembah Nalurinya ternyata benar Empat kata terdengar di radio Empat kata yang membuat pilot merinding Pasukan dalam kontak senjata Pasukan dalam kontak senjata Berarti seseorang di darat berada dalam masalah Panggilan itu memberi tahu Johnny Bravo bahwa pasukan darat sedang diserang Meskipun Johnny Bravo sering mendengar kata-kata tersebut selama latihan Malam itu 16 Agustus 2002 Dia mendengar kata-kata Pasukan dalam kontak senjata Untuk pertama kalinya dalam situasi pertempuran yang sesungguhnya Johnny Bravo memiliki cara untuk membantunya terhubung dengan pasukan di darat Yaitu merasakan dan Yaitu merasakan yang mereka rasakan Pada setiap latihan Saat terbang di medan perang Dia selalu mengulangi dalam pikirannya Adegan film Saving Private Rian Yaitu Saat tentara sekutu menyerbu Partai Pantai Normandia Dia membayangkan pintu buritan kapal pengangkut pasukan terbuka Pasukan berlari ke pantai menuju benteng meriam Jerman Peluru berdesing melewati mereka Peluru-peluru nyasar menabrak lambung kapal Dan beberapa orang berteriak terkena tembakan Johnny Bravo telah melatih dirinya untuk membayangkan adegan tersebut Setiap dia mendengar Pasukan dalam kontak senjata Dengan gambar-gambar yang melekat begitu jelas dalam benaknya itu Johnny Bravo bereaksi terhadap panggilan permintaan bantuan Dia memerintahkan pilot pesawat pendukungnya Untuk tetap terbang di atas awan Dan menyampaikan rencananya kepada pengawas penerbangan dan pasukan di darat Lalu mengerahkan pesawatnya memasuki kegelapan Saat melewati awan Turbulensi mengguncang pesawatnya Pesawatnya terdorong keras ke kiri Tiba-tiba anclok Tersentak ke kanan Berbeda dengan pesawat jet komersial yang biasa kita tumpangi A-10 tidak dirancang untuk kenyamanan penumpang Pesawat Johnny Bravo terpental dan terguncang keras Ketika melewati lapisan awan Saat terbang ke wilayah Tak dikenal tanpa tahu apa yang akan terjadi Johnny Bravo memusatkan perhatian pada instrumen di pesawatnya Untuk mendapat sebanyak mungkin informasi Matanya beralih dari satu instrumen pengontrol ke instrumen berikutnya Diikuti sekilas pandangan ke kaca depan Ketinggian kecepatan Arah dan kaca depan Ketinggian kecepatan Arah dan kaca depan Semoga Ini Berhasil Semoga Ini berhasil Dia terus berkata dalam hati Ketika akhirnya berhasil menembus awan Jarak pesawatnya kurang dari seribu kaki di atas permukaan tanah Terbang rendah di atas lembah Pemandangan yang menyambutnya benar-benar tidak seperti yang pernah dia lihat sebelumnya Baik dalam latihan maupun dalam film-film yang pernah ditontonnya Tembakan-tembakan musuh muncul dari kedua sisi lembah Jarak antar tembakan begitu rapat sampai-sampai api yang mengikuti Api yang mengikuti letusan senjata menerangi seluruh area itu Peluru maupun roket diarahkan ke tengah Ke pasukan operasi khusus yang terdesak di lembah Pada 2002 Peralatan elektronik di pesawat terbang tidak secanggih saat ini Instrumen di pesawat Johnny Bravo tidak bisa mencegahnya membentur dinding gunung Lebih buruk lagi Johnny Bravo terbang menggunakan peta lama buatan Soviet Saat negara itu menginvasi Afghanistan pada 1980-an Tetapi dia tidak mungkin mengecewakan pasukan itu Ada dua takdir yang lebih buruk daripada kematian Ujar Johnny Bravo Yang pertama adalah membunuh pasukan Anda sendiri tanpa sengaja Yang kedua adalah pulang hidup-hidup sementara 20 tentara Anda tewas Karena itu pada malam gelap bulan Agustus itu Johnny Bravo mulai menghitung Dia mengetahui kecepatan pesawatnya dan jaraknya dengan pegunungan Dia melakukan perhitungan cepat dalam benaknya Dan mengucapkan keras-keras detik-detik sebelum dia menghantam dinding-dinding lembah Satu seribu, dua seribu, tiga seribu Dia mengarahkan senjatanya ke posisi pasukan lawan Yang tampak terus menerus mengeluarkan tembakan dan menekan pelatuk senapan getlingnya Empat detik, lima detik, enam detik Pada saat jarak pesawatnya semakin dekat dengan dinding gunung Dia menarik mundur tongkat kendalinya dan pesawat menanjak tajam Pesawat itu meraung saat dia berbalik menuju awan Itu satu-satunya pilihan untuk menghindari benturan dengan dinding gunung Tubuhnya tertekan keras ke kursinya akibat gaya gravitasi saat dia bersiap menyerang lagi Namun, tak terdengar apapun dari radio Keheningan itu meresahkan Apakah itu artinya tembakannya meleset? Apakah petugas yang memberi kabar melalui radio tewas? Atau lebih buruk lagi? Apakah pasukan di darat tewas semua? Tiba-tiba terdengar teriakan di radio Tembakan tepat sasaran Tembakan tepat sasaran Teruskan Johnny Bravo kembali bereaksi Dia mengambil jalan lain Menghitung lagi untuk menghindari tabrakan dengan gunung Satu seribu, dua seribu, tiga seribu Pesawatnya menanjak tajam lagi Dia mengulangi manuver itu berkali-kali karena bahan bakarnya masih banyak Masalahnya dia sekarang kehabisan amunisi Johnny Bravo mengarahkan pesawatnya menembus awan Terbang menemui pilot pesawat pendukungnya yang masih terbang berputar-putar di atas awan Dia segera memberitahu rekannya mengenai situasinya dan berkata Ikuti aku Kedua pesawat A-10 itu terbang beriringan dengan jarak antara sayap tiga kaki Menghilang bersama ke dalam awan yang pekat Ketika mereka muncul keduanya berada kurang dari seribu kaki di atas permukaan tanah Mereka mulai terbang bersama Johnny Bravo mulai menghitung Rekannya mengikuti perintahnya dan menembak pasukan lawan Satu seribu, dua seribu, tiga seribu, empat seribu Pada penghitungan berikutnya Kedua pesawat mendaki tajam melawan gravitasi dan terus melakukan manuver yang sama berkali-kali Satu seribu, dua seribu, tiga seribu, empat seribu Malam itu Kedua puluh dua orang itu pulang dengan selamat Tidak ada satupun prajurit Amerika yang gugur Nilai empati Pada malam bulan Agustus itu di Afganistan Johnny Bravo mempertaruhkan nyawa agar rekan-rekannya selamat Dia tidak menerima bonus atas prestasinya Dia tidak mendapat promosi atau penghargaan dari kesatuannya Dia tidak mencari perhatian yang berlebihan atau tampil di televisi atas pengorbanannya Johnny Bravo selalu mengatakan tindakannya hanya bagian dari tugas Penghargaan terbesar yang dia terima atas jasanya adalah bertemu pasukan yang dia lindungi pada malam itu Mereka belum pernah bertemu sebelumnya Saat mereka akhirnya bertemu, mereka berangkulan seperti teman lama Dalam hirarki linear di tempat kita bekerja Kita ingin para pemimpin melihat hasil kerja kita Kita ingin diakui dan diberi imbalan Sebagian besar kita menganggap semakin banyak pengakuan yang kita dapatkan dari pemimpin atas hasil kerja kita Semakin sukses diri kita Sistem itu bekerja selama orang yang mengawasi kita tetap berada di perusahaan Dan tidak mendapat tekanan yang berlebihan dari atas Standar yang nyaris mustahil dipertahankan Bagi Johnny Bravo dan orang-orang seperti dia Keinginan untuk berhasil melakukan segala sesuatu demi memajukan organisasi tidak hanya dimotivasi oleh pengakuan dari atas Mereka menyatu dalam kultur pengorbanan dan pelayanan dengan proteksi dari semua tingkat dalam organisasi tersebut Ada satu hal yang membuat Johnny Bravo berani menembus kegelapan di wilayah tak dikenal Kadang dengan kesadaran dirinya mungkin tidak kembali dengan selamat Satu hal ini mungkin tidak Anda duga Sesuatu yang bernilai Sesuatu yang tidak ada dalam latihan terbangnya dan tidak ada dalam pendidikannya hingga tingkat lanjut Dan sama menakjubkannya dengan peralatan yang diberikan kepadanya Satu hal ini bukan pesawatnya atau sistem canggih yang ada di pesawatnya Menurut Johnny Bravo Di atas semua teknologi yang dia miliki Empati adalah satu-satunya aset terbesar dalam melaksanakan tugasnya Tanyakan kepada para prajurit hebat Baik laki-laki maupun perempuan Mengapa mereka mau mempertaruhkan diri mereka untuk keselamatan rekan-rekan mereka Mereka akan mengatakan kepada Anda jawaban yang sama Karena rekan kami akan melakukan hal yang sama untuk kami Dari mana orang-orang seperti Johnny Bravo berasal? Apakah mereka dilahirkan seperti itu? Beberapa orang mungkin demikian Tetapi jika kondisi tempat kita bekerja memenuhi standar tertentu Kita akan bersedia berkorban dan memiliki keberanian seperti Johnny Bravo Meskipun kita tidak diminta mempertaruhkan nyawa kita atau menyelamatkan orang lain Kita akan dengan senang hati berbagi keberhasilan dan membantu keberhasilan orang-orang yang bekerja dengan kita Yang lebih penting Dalam kondisi yang tepat Orang-orang yang bekerja dengan kita akan melakukan hal yang sama untuk kita Ketika itu terjadi Ketika ikatan semacam itu terbentuk Fondas yang kuat diletakkan untuk mencapai kesuksesan yang tidak dapat dibeli dengan uang Ketenaran atau penghargaan Inilah artinya bekerja di tempat para pemimpin yang memprioritaskan kesejahteraan anggota mereka Dan Sebagai balasannya Anggota mereka bersedia memberikan apapun untuk mendukung sepenuhnya dan mementingkan kesejahteraan bersama dan organisasi Saya menggunakan militer untuk menggambarkan contoh ini karena pelajarannya sangat mencolok kalau sudah menyangkut masalah hidup dan mati Ada pola di dalam organisasi-organisasi yang mencapai kesuksesan terbesar Yang mengungguli dan mengalahkan pesaing mereka Yang paling dihormati baik di dalam maupun luar organisasi mereka Yang memiliki loyalitas tertinggi dan tingkat pergantian anggota yang rendah serta memiliki kemampuan menghadapi setiap badai atau tantangan Organisasi-organisasi yang luar biasa ini memiliki kultur Yang para pemimpinnya memberikan perlindungan dari atas dan para bawahannya saling peduli Alasan inilah yang membuat mereka bersedia bekerja keras dan mengambil resiko Dan cara agar semua organisasi bisa memiliki kultur seperti ini adalah dengan empati Terima kasih dan bersambung ke bab 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!